Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah kenaikan kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta pada periode akhir September 2020. Tingginya kasus positif di Jawa Barat didominasi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Hingga 4 Oktober 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 303.000 kasus dengan Provinsi DKI Jakarta diikuti Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar penambahan angka kasus positif. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar, sejak 27 September setiap hari rata-rata penambahan kasus harian COVID-19 di Jawa Barat mencapai 400. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober dengan penambahan kasus sebanyak 559 orang. Kota Depok menjadi penyumbang tertinggi penambahan kasus COVID-19 dengan 146 kasus diikuti Kabupaten Bekasi 64 kasus, Kota Bekasi 59 kasus, dan Kabupaten Bogor 51 kasus. Gubernur Jawa Barat Ridon Kamil mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Salah satunya adalah pelonggaran aktivitas sosial sejak PSBB dicabut yang menyebabkan mobilitas masyarakat meningkat. Selain itu jumlah tes PCR di Jawa Barat juga semakin banyak. Menurut Ridon Kamil, saat ini Jawa Barat tengah mengejar target untuk mencapai jumlah tes PCR sebanyak 1% dari jumlah penduduk sesuai dengan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pengetesan PCR kita sudah 426 ribu, alhamdulillah. Ada kenaikan satu minggu 43 ribuan tes, mendekati 1% standar WHO. Jadi kita berharap minggu depan itu sudah tercapai standar WHO 1% jumlah penduduk. Setelah itu akan kita kejar, kita jaga per minggunya mendekati 50 ribu sebagai syarat 1% dari jumlah penduduk per minggu. Sementara itu pakar epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman tidak mengherankan jika Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak saat ini. Jumlah penduduk yang mencapai 50 juta jiwa membuat peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Barat tinggi. Menurut Diki, selain memperkatat pelaksanaan protokol kesehatan, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah pengetesan sebanyak mungkin. Tidak ada pilihan lain, jadi strategi yang sangat esensial harus dilakukan tidak ada hal lain selain menguatkan aspek testing. Menguatkan aspek testing ini dari sisi kuantitas dan kualitas. Jadi, sekali lagi, jumlahnya sampai kapan ya nanti kita akan lihat data perkembangannya disesuaikan, dilihat dari misalnya tes positivity ratenya. Dan ini tidak hanya berhenti di testing, tapi juga di contact tracing, sehingga kita bisa melakukan isolasi dan karantina. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar hingga 5 Oktober 2020, terdapat 5 zona merah atau zona resiko tinggi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi dengan total kasus mencapai 23.899 kasus. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.